Selamat pagi subscriber isi motovlog Hari ini kita akan mengunboxing sebuah paket dari Honda Cengkareng yaitu pembelian 2 buah spare part yang pertama itu spare part ini apa ini rat protektor eh fokus fokus bos rat protektor atau itu apa saya beli proteksi untuk radiator Honda Genui Part terus yang kedua sitcom pilon atau ini apa jok belakang CBR yang rencananya nanti jok belakangnya ini mau saya hancurkan mau saya buat eksperimen oke lanjut untuk kardus kemasan dari Honda Cengkareng itu seperti ini pembelian apa itu pelindung radiator dan jok belakang CBR seperti ini ini yang minus cuman ini aja sebelah sini kayak udah putus atau saya menduganya ini ada yang merogoh-rogoh gini ya semoga enggak lah hanya sobek di jalan ini sebenarnya ini disini tertera 6 kilo 600 gram setelah saya timbang disini itu bobotnya cuman 1,2 gram 1,2 kilo maksudnya ya weh lah rapopoh imbohikus sistemnya biaya apa seller itu bisa dapat keuntungan dari apa itu timbangan enggak tahu juga ya ampul lah oke lanjut saja buka sini terus kita belerek sini pencuk juga ini nah oke sudah terbuka set 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 nah seperti ini oh ini untuk jok belakang CBR dengan kode paknya ini kalau kalian mau beli seat kompilon 77 300 k64 seperti ini terus yang kedua ini pelindung radiator seperti ini langsung saja kita buka di paket pembeliannya kita dapat apa aja oh ya honda jenopat oke nah seperti ini pelindungnya disini tertera oh ini ada pinju-pinju ini entah ini siapa ini atau mungkin pengirimannya ya jadi ini kardus gini kan jadi dia ketekan-ketekan jadi ininya jadi enggak rapi kayak pinju-pinju kepinja itu terus bahannya ini bukan besi ya ternyata ini plastik oh finishingnya seperti ini guys guys ternyata pelindung radiator harga 200 ribuan itu seperti ini kualitasnya honda jenipat kualitas dari honda jenipat entah ini nanti bisa awet apa enggak kita coba saja terus disini wah ini sayang banget pinju-pinju kan kelihatan di kamera ya terus ini ada lambang RR-nya CBR254R semoga awet lah 200 ribu ekspetasi saya sudah tinggi ya itu oke udah itu aja selanjutnya di paket pembelian ini ada buku petunjuknya juga cara pemasangannya mungkin ya ini cover radiator one piece bowl M6x30 1 piece M6x25 chrome 2 piece manual instruction set terus toolnya itu siapkan kunci pas 10 mili sama siapkan kunci shock 10 mili oke selanjutnya seperti ini ini cara pemasangannya seperti itu terus ini yang kita dapatkan oke sesuai spesifikasi ini yang berapa ini 30 ini 35 mungkin M6 seperti ini M6 terus plastiknya seperti ini entah ini jebel dari mana selanjutnya kita unboxing joksitnya Joksis CBR Seperti ini Ini masih cycle Ini ada lambang Honda Jemipa 10 gram Parah terbuka Nah, masih terlindungi Biasanya Kalau beli bodi dari Honda itu juga gini Ada lapisan semacam ini Putih-putih Ya, pelindung lah Nah, selatara Seperti ini Yang kita dapat Jok untuk K64 Sama ya, gak ada beda jok yang sama bawaan yang motor Empuk sih sebenarnya Kalau ditegat-tegat Tapi kenapa waktu kita Naik sebagai bonceng Denger itu sangat keras-keras sekali Kayak duduk di atas dingklek Yang gak terasa empuk-empuknya sama sekali Baru jalan 1 kilo itu Pantat udah kayak Apa ya Jadi batu Jadi keras sama-sama keras Seperti ini Seperti ini Detailingnya Ada pairnya Sama kayak bawaannya Terus ini ada plastik Disini ada tulisan Honda K64 Belakangnya seperti ini Rencana ini Rencana ini nanti Mau saya brodoli Terus dimodifikasi Joknya biar lebih empuk Nah, begitu Ya udah Segitu saja Video unboxing Untuk kali ini Semoga Bermanfaat dan menghibur Tari 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 Terima kasih.